Sampai Agustus 2021, Pajak Bumi Bangunan atau PBB yang telah masuk ke pemerintah Kota Bandar Lompong sudah mencapai Rp52,8 miliar. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lompong, Hairudin menyampaikan bahwa ini merupakan pencapaian yang cukup baik. Jika dibandingkan tahun lalu, ada pun total realisasi PBB sampai akhir tahun 2020 sebesar Rp63 miliar. Hairudin menyebutkan bahwa Pemkot menargetkan penyerapan PBB tahun 2021 sebesar Rp171 miliar. Bagi masyarakat yang ingin membayar PBB, dapat langsung ke Bank Lompong dengan membawa kertas pembayaran PBB. Pemkot juga telah bekerjasama dengan Bank Lompong dalam pelaksanaan pelayanan pembayaran PBB dengan mobil yang siap keliling ke setiap kecamatan. Pemkot juga telah bekerjasama dengan Pemkot menargetkan penyerapan PBB tahun 2021 sebesar Rp171 miliar untuk tahun 2021 sebesar Rp171 miliar. Kalau dibandingkan tahun lalu, bagaimana sih tahun PBB sendiri Pak di Kota Bandar Lompong? Sudah berapa? Pemkot juga telah bekerjasama dengan Pemkot menargetkan penyerapan PBB dari tahun 2020 sampai 18 Agustus ini. di tahun 2001 ini sampai Desembernya kurang lebih 53 miliar dia sudah lebih tinggi daripada tahun 2020 artinya tahun ini lebih baik ya masyarakat untuk bayar PBB gitu ya kalau untuk dunia sendiri kalau masyarakat mau membayar PBB itu gimana sih pak bisa langsung ke sini atau maksudnya ke pelayanan di bawah atau di VTV masing-masing kalau untuk yang PBB masyarakat mau membayar PBB itu mereka nyari bank lampu terdekat di wilayah masing-masing kalau gitu masih kembang ya kita dan juga kalau ini abustus ini nanti misalnya sampai September sampai ke depan kita kerjasama dengan bank lampu ada mobil kas keliling di setiap camatan-camatan misalnya pagi ini sampai jam 122 hari nanti siangnya sampai sore di dari Bandar Lompong DKA Agustina Sabore TV melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati